Pak Salman, Ustaz saya mengguyur air saat mandi wajib dan terpercik ke bak mandi. Apakah menjadi air mustakmal? Bak mandi itu kalau bisa lebih dari dua kulah. Berapa sentimeter itu buat lebih dari enam puluh senti. Satu meter ke atas, satu meter ke samping. Kalau bak-bak kecil itu khawatir kita terlalu banyak masuk. Itu makanya dalam mazhab syafi'i tangan tak dicemplungkan ke dalam. Khawatir mustakmal mazhab syafi'i ini kuat ihtiatnya, kehati-hatian. Air itu disiramkan ke tangan. Air itu siram ke tangan buku-muka. Bukan air itu masuk ke dalam. Khawatir jadi mustakmal. Jadi kalau sedang mandi, masuk air ke situ. Tidak jadi mustakmal. Tapi kalau kita orangnya warak, takut, khawatir, maka bak-bak mandi kita itu besarkan. Semeter lebar, semeter ke bawah, ke atas, semeter ke samping. Supaya dia lebih dari dua kulah. Tidak menjadi mustakmal. Kalau hanya terpercik setetes, dua tetes. Tapi ada orang mandi ini setengah badan dia kebak itu. Haa, haa, masuklah ke dalam. Mustakmal. Tidak. Tidak.